Hai disinilah flyover Nurtanio rencananya akan dibangun oleh pemerintah Hai ini enggak tahu kayaknya sih pemerintah kabupaten ya atau pemerintah pusat gitu pemerintah pusat pembangunan flyover Nurtanio sini ya yang berada di jalan Garuda dan jalan Abdul Rahman Saleh di kota Bandung ya tepatnya itu dekat dengan Bandara Hussein Sastra Negara nah ini di seberang sana di depan sana itu adalah Bandara Hussein Sastra Negara dan disini di depan sana itu jalan Abdul Rahman Saleh mengarah ke Pajajaran mengarah ke kota Bandung ya Sukajadi dan lainnya dan jalan yang di depan kita ini jalan Garuda mengarah ke Bundaran Ciburum dan juga ke Cimahi kalau ke kanan kalau ke kiri arah ke Cilenyi nah seperti ini ya kondisi di perlintasan kereta api Jawa Andir nah kita lihat ke depan Hai nah disinilah rencananya akan dibangun Hai rencananya akan dibangun flavor nah kondisinya seperti ini tuh ya kondisinya Hai lumayan rame nah seperti ini kalian yang kalian lihat ya Nah ini kondisi di jalan Garuda kota Bandung jalan Garuda kota Bandung padat sekali ya ini yang mengarah ke daerah kota-kota Bandung tuh Hai nah seperti ini kondisinya nah makanya perlu sekali dibangun yang namanya flyover ya namanya kalau enggak salah flyover Nurtanio nah flyover Nurtanio kalau enggak salah dan itu akan dibangun rencananya atau informasinya tahun ini ya tahun ini rencana informasinya seperti itu dan kemungkinan besar sekarang masih dalam tahap pembebasan lahan Hai yang terlihat memang belum terlalu terlihat progres pembangunannya Oh iya kita nyebrang set 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 Oke kita nyebrang ya kita sudah berada di jalan Garuda nah ini yang ke kiri sebelah kiri adalah jalan Garuda sedangkan yang mengarah ke kanan itu ke jalan Abdurrahman Saleh ya ya dan kita lihat kondisi sebelum dibangun flyovernya seperti ini jadi memang padat sekali disini gendaranya ini pagi ya pagi sekitar jam 6 jam 6 pagi Nah tuh ini di perlintasannya seperti ini ya di perlintasan Andir makanya perlu sekali dibangun flyover ya flyover Nurtanio nah rencananya akan dibangunnya disini nih ya semoga kedepannya pembangunannya itu bisa secepatnya dan lancar sehingga lalu lintas disini ini tidak terlalu macet seperti ini ya Nah tuh Nah tuh lihat padat sekali memang di jalan Garuda ini Hai seperti ini kondisinya nih pas banget ini di perlintasannya tuh kita lihat-lihat sebentar ini sepawah perlintasan sebidang gitu sebidang ya seperti ini perlintasan kereta api Andir yang berada di kota Bandung memang masih 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 terlihat ini terlihat sangat macet dan sangat semerahut karena memang masih banyak yang melawan arus ya Hai nah ini cuman kalau ada petugas ya seperti ini enggak enggak jarang yang melawan arus kecuali yang disebelah diseberang sana nah seperti inilah videonya ya jadi saya hanya memberikan sedikit informasi mengenai pembangunan flyover yang berada di daerah kota Bandung khususnya sekarang kita berada di perlintasan kereta api Andir yang berada di antara jalan Garuda dan juga jalan Abdurrahman Saleh Hai ya ya di depan pangkalan TNI AU Hussein Sastra Negara nah seperti ini kondisinya kita akan melihat Hai jalur yang ke jalan Garuda sana kita sambil pakai motor ya Hai seperti apa jalurnya hai 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 nah kita Hai nah ini kalau kita lurus ini ke daerah Ciroyum pasar Ciroyum bisa ya ke flavor Ciroyum yang sekarang sudah mulai dibangun Hai Oke kita pakai motor Hai iya kita lewat ke arah Hai ini apa jalan Garuda ya seperti apa kemacetannya kita buktikan ya karena memang di jalan Garuda itu sangat macet-macet sekali Hai kalau saya sering lewat jalan Garuda itu memang macet di jalan Garuda ini tuh kalian lihat sendiri ya di depan itu Hai itu dari perlintasan kereta api Hai nah ini yang sebelah kanan perlintasan kereta api Andir ya Nah seperti ini nih kemacetannya Hai ini ini hampir setiap waktu seperti ini ya kecuali siang kalau udah agak siang jam sepuluhan atau jam sebelasan masih ter-mending itu tidak terlalu padat nah seperti ini nih kepadatan lalu lintas Hai yang berada di jalan Garuda ya soalnya apa di sini bisa padat seperti ini di depan itu kadang-kadang ada yang putar balik begitu loh ya nah arah dari yang barusan saya lewatin itu kan nggak bisa lurus ke sana ya atau belok ke kanan itu nggak bisa makanya mereka pada putar balik di depan itu biasanya yang bikin yang bikin lalu lintas di sini itu tersendat biasanya ya padahal sudah ada pelangnya tidak boleh ada putar balik nah kalian lihat ya kita berhenti sebentar oke kita kesini seduluh nah tuh ya banyak yang putar balik di situ tuh nah ini biasanya yang bikin tersendat tuh seperti itu banyak khususnya motor ya berada putar balik di sini tuh tuh putar balik di tempat yang seharusnya tidak boleh untuk putar balik nah inilah salah satu pemicu kemacetan yang terjadi di perlintasan Andir ya tuh nah ditambah lagi di depan itu ada lampu merah atau setopan Garuda dan itu juga sangat padat baik yang arah ke sini ataupun arah yang ke jalan Sudirman ya itu padat nah itu juga yang menjadi penyebab kemacetan yang sering terjadi di jalan Garuda sini nah ini posisi masih pagi ya pagi sekitar jam 6 atau jam 7 kurang lebihnya nah jadi memang pembangunan flyover Nurtanio itu diharapkan nantinya akan memperlancar lalu lintas yang berada di perlintasan Andir tersebut jadi tidak terjadi kepadatan yang selalu bikin emosi ya di sini kalau kalian lewat sini pasti sering lah ya sering emosi gitu emosi macetnya gitu hahaha karena memang luar biasa macetnya di sini nah ini seperti ini ya penuh penuh sama kendaraan ini jalannya juga tidak terlalu lebar tapi banyak kendaraan yang melintas di daerah sini ini ya inilah jalan Garuda kota Bandung ya kita lihat sampai ke depan seperti apa sih kemacetannya nah ini oh ya ini juga di sebelah kanan ada jalan Dedeli ya itu juga pada belok kesana itu juga kadang bikin antrian kendaraan juga lumayan panjang karena memang yang arah dari depan kita ini itu memang macet ya itu macetnya karena perlintasan Andir tadi perlintasan KAI Andir itu karena memang disitu selain banyak yang melawan arus juga banyak angkot yang suka berhenti atau ngetem gitu nah ini selampu merah Garuda nah ini kalau arah dari kanan itu arah dari Cimai kalau ke kiri ke pasar Ciroyo nah itu saja video yang bisa saya upload untuk kali ini ini mungkin hanya melihat lokasi atau proses progres pembangunan flyover yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah dengan kementerian pekerjaan umum ya nah semoga videonya bisa menambah wawasan dan menambah informasi khususnya untuk saya pribadi ya umumnya untuk kalian yang menonton video ini jika ada informasi yang lebih lengkap yang lebih terima kasih